Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan berikan tutorial atau tip Bagaimana cara restart atau recovery password Macbook, iMac, ataupun perangkat Apple Baik itu seri M1 ataupun seri Pro Dikarenakan lupa password ataupun kendala teknis terkait password loss ataupun yang lainnya Dan berikut ini caranya Ini adalah saya menggunakan Mac Produk Apple seri iMac, dimana password yang saya gunakan ini lupa Ataupun saya tidak bisa untuk login Tidak bisa untuk login dikarenakan password file Caranya itu untuk restart tanpa kita harus masuk ke iCloud Ataupun cara kita install ulang Caranya cukup mudah Kita harus restart dulu Mac-nya Seperti ini Kita restart Setelah kita restart, kita tekan keyboard plus R ya Seperti ini Keyboard plus R Seperti ini nanti sampai memuncul Windows Recovery Jika tidak muncul bisa diulangi kembali Kita tunggu sampai memuncul Windows Recovery Mac Recovery Atau Mac Safe Mode Windows Mac Safe Mode Untuk proses masuk ke mode Apple Safe Mode Atau Windows Safe Mode Waktu itu membutuhkan waktu sekitar beberapa menit ya Di saat proses launch Nanti muncul bagian grid Ataupun terminal yang nanti akan kita gunakan Kita coba Kita coba langsung dari sini Kita terus tekan terus ya Sampai muncul Window Window Recover Mode Atau Windows Emergency Biasanya sih Kalau saya nyebutnya Windows Emergency Nah seperti ini Ini sudah masuk ke OS X Utilities ya Ini seperti ini OS X Utilities Di sini kita bisa melakukan restore Reinstall Atau Dis Utilities Nah karena kita ingin merubah password Yang kita lupa Itu caranya cukup kita Masuk ke bagian utilities nanti Di sini Masuk ke utilities terus terminal Kalau sobat ingin melakukan Restore From Backup Ataupun reinstall OS nya Sobat bisa Langsung dari Command Terminal Langsung masukkan ke sini Reinstall OS X Atau meng-copy Jika sobat memiliki update OS Dengan USB Ataupun drive yang lain Bisa pakai reinstall Ini cukup mudah Kita gunakan Nah karena kita Akan mereset password Root nya Atau password login di match Kita perlu masuk di bagian Utilities Utilities Ini kita klik Utilities Kemudian di bagian terminal Kita masuk di terminal Seperti ini Kita tunggu beberapa saat Nah kita sudah Masuk ke terminal ya Ini terminalnya Kita sudah masuk ke terminal Atau bus cell Untuk Mac Nah nanti kita akan ketikkan Perintah Password Di bagian Apa Terminalnya ini Kemudian kita ketikkan Perintah Reset password Sambung ya Tidak boleh Tidak boleh Pisah Reset password Seperti ini Kemudian kita tekan Enter Kita tekan Enter Nah langsung Membuka Reset password Window Seperti ini Nah disini Nanti akan muncul User account No available Kita ketikkan aja User apa Password yang Akan kita ganti Disini Kita bisa Pilih disini Oke kita Cek disini Kita pilih harddisk Nya dulu Ini Kita pilih harddisk Kemudian disini Ada User account Nah Kita mau ganti Password yang mana ini Yang root Ataupun yang Yang saat lupa Karena saya lupa Di user saya Gatot Saya akan Ganti disini Saya akan gantinya Di bagian User account Kemudian Saya ganti Masukkan ulang Saya ketik Disini Maswordnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Biar mudah Untuk Diingat Cukup Simple aja Karena Dipakai sendiri Oke Saya klik save Setelah selesai Kemudian Jangan lupa Untuk klik Oke Ini login password Telah di reset Klik oke Nah Kalau ingin mengganti Password root juga Sobat harus ganti Sistem root administrator Disini Passwordnya Saya ganti juga Routenya Biar sama 1 2 3 4 5 6 Sebetulnya Tidak diganti Juga Tidak apa-apa Cuma Biar tidak Beda Saya ganti Juga Passwordnya Kemudian Klik save Juga Saya tekan Save Disini Oke Password sudah diganti Notifnya Kemudian Saya close Ini saya close Kemudian ini exit Seperti ini Yang gas terminal Saya klik exit Oke Proses complete Setelah Proses complete Kita close Kita lock out Kita Bisa Langsung Restart Oke Kita tunggu Oke Proses Restart Dan login Kembali Sudah selesai Saya coba Login Dengan password Yang tadi 12345 Sama Kan 123456 Oke Saya coba Tes Disini Semoga berhasil Ini proses loading Nah ini lagi loading Oke Oke Proses sudah selesai Apakah kita Kalau muncul pertanyaan seperti ini Silahkan update Keychain Keychain itu adalah security chain Dari Windows Sorry Mac Keychain itu seperti SSL Disini Login Keychain nya apa Password nya 123456 Mungkin sama Password nya Keychain Coba Password nya apa Ya Oke Saya masukkan update Keychain Nah ini sudah bisa Sudah berhasil Mac Sudah berhasil Di restart Password nya Dan Kita bisa Pergunakan Pergunakan Kembali Oke Mac Sudah berhasil Di reset password Untuk Cara Reset password Di Mac Ataupun Cara Recovery Password Di Macbook IMac Cukup sampai Disini Jika ada pertanyaan Ataupun Kendala Silahkan kirim Melalui kolom komentar Di bawah Dan jangan lupa Untuk Share Perus Artikel Video Dari Channel Gatot ID Dan juga Blog Mampirklik.com Sampai ketemu Di tutorial Video Berikutnya Salam Gatot ID Dan Ditekomar 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 Ditekomar